Intro Bobor Samsung yang jualnya Pak Johan Assalamualaikum Sobat Pelatihan dimanapun kalian berada Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Wah kali ini Mamang mau bercerita tentang kisah-kisah islami Mamang punya pertanyaan nih buat Sobat Pelatihan Ayo siapa yang kalau makan tidak membaca doa dan cuci tangan? Ngaku ayo Yang kedua Mamang punya pertanyaan nih Siapa yang kalau tidur tidak pernah cuci kaki lalu baca doa? Hmm pasti banyak nih Satu lagi nih Mamang punya pertanyaan Sekarang yang suka main HP main aja HP di rumah Tapi tidak pernah membaca doa dulu Nah ayo Kali ini Mamang punya cerita tentang iblis yang kurus dan iblis yang gemuk Mau tau gak ceritanya? Duduk yang manis jangan sambil tiduran Nanti matanya sakit Disimak ya Sobat Pelatihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan malaikat Menciptakan iblis dan menciptakan Nabi Adam alaihi salam Iblis diciptakan dari apa? Dari api Sedangkan malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya Nah ketika Nabi Adam alaihi salam Diciptakan dari Dari tanah Nah ketika Nabi Adam sudah diciptakan Seluruh makhluk hidup disuruh bersujud sama Allah Tapi ada satu makhluk yang tidak mau bersujud Yaitu iblis Kata iblis begini Enak saja Saya ini diciptakan dari Dari api Masa saya harus bersujud dengan Makhluk yang diciptakan dari tanah? Hmm saya tidak mau Maka dari itu Saat itu juga iblis diusirlah dari surga Dan dia Menghuni peneraka Adik-adik Dan sobat pelatihan semuanya Ingat ya jangan sombong Nanti kita jadi iblis loh Lalu Akhirnya si iblis ini Bersumpah kepada Allah Saya akan menghasut seluruh manusia Sampai ikut nanti ke dalam neraka Siapa yang mau berteman sama iblis? Gak mau kan? Kalau gak mau Ya jangan mau Kita berteman dengan iblis Nah suatu hari Sang Raja Iblis nih Lagi rapat ceritanya Lagi rapat Hei semua pasukanku berkumpul Kata Raja Iblis nih Raja Iblisnya lagi Lagi di Cigasara yang besar Wah dia berkumpul Lalu ada dua orang Iblis laporan Hei kamu laporan sini Kata si Raja Iblisnya Lalu pasukan iblisnya Yang kurus sama yang gemuk Masuk mereka Hei kalian berdua Laporan Bagaimana kalian Sudah bisa Kambang hasut Para manusia Anak-anak kecil Yang harus kita hasut Agar mereka Sudah dewasa nanti Mereka harus Ikut kita ke dalam neraka Kata siapa? Kata Raja Iblis Akhirnya Yang gendut tadi Laporan Wah 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 Raja Iblis Aku nih Genyang sekali Setiap hari Aku ikut makan Setiap hari Aku tidur Dengan nyenyak Di selimut yang nyaman Ketika Mereka main hp Aku juga ikutan Main hp Wah Kamu pintar Kata Raja Iblis Lalu Raja Iblis tanya lagi Sama yang si kurus Hei Kamu kenapa kurus? Enak sekali Kamu kurus ya Nah Kata sayang kurus Aduh Aduh Aku nih Sengsara Raja Abis Anak itu Kalau dia makan Dia baca doa Jadi Aku gak bisa ikut makan Terus Kalau dia mau tidur Dia baca doa lagi Jadi Aku tidurnya Di kamar mandi Aku kedinginan Kalau mereka Mau pada Mau main hp Mereka juga Baca doa dulu Jadi Aku cuma duduk aja Di pojokan Akhirnya Aku gak bisa Apa-apa Raja Bolehkah aku Ganti orang Kata si Kata si Iblis yang kurus Tadi Nah Adik-adik Dan sobat pelatihan Ingat nih Pesan mamang Kalau kita Mau makan Mau Tidur Mau main hp Atau mau beraktifitas Kemanapun Jangan lupa Baca doa Minimal Kita baca apa Bismillahirrohmanirrohim Kalau kita mau makan Ayo baca apa Ingatnya Kalau mau makan Baca apa Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Bariklana Fima Rojaktana Wakina Azabanir Itu kok mau makan Kalau mau tidur apa doanya Ingat gak adik-adik Kalau mau tidur Ayo Pinter sekali Ingat Pesan mamang nih Baca bismillah Sebelum kita Melakukan Aktifitas Nah Sobat pelatihan Gimana Cerita mamang Seru gak Sampai jumpa lagi Di cerita selanjutnya Bubur Sumsum Yang jualnya Pake sepeda Assalamualaikum Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax